berikut adalah cara penggunaan drone type 1-H yang pertama kita bisa tegakkan 6 tuas gear pada drone type 1-H seperti ini setelah itu kita bisa masukkan baterai hingga berbunyi klik dan untuk membukanya kita tinggal tarik saja seperti ini dan coba kita pasang kembali nah sebelum dihidupkan jangan lupa untuk melepas clamp yang ada pada gimbal kamera drone type 1-H setelah clamp terlepas kita bisa coba untuk menghidupkan remote terlebih dahulu setelah remote hidupkan jangan lupa untuk menegakkan posisi antenna seperti ini ini adalah bagian remote sebelah kiri ada joystick sebelah kiri ini untuk pengambilan foto ini untuk tilt mode pan mode ini untuk menggerakkan gimbal ini untuk miripan motor sedangkan pada bagian kanan di sini terdapat tombol aux fitur obstacle dan flight mode nah di sini ada scroll untuk mengatur kecepatan drone dan di sini untuk pengambilan video tinggal di fix saja nah jika sudah kita tinggal menghidupkan drone ini cukup tekan tombol di atas satu kali nah setelah drone hidup kita coba beberapa tombol yang ada pada remote drone type 1-H yaitu S16 kita coba yang pertama kita melakukan pengambilan foto satu kali setelah complete selanjutnya kita coba ambil video oke start report stop lagi nah ini untuk memutar kamera 360 derajat secara limited ya tanpa batas dan kita bisa setel kecepatannya mau lambat ataupun pergerakan cepat seperti ini oke nah di sebelahnya ada pan mode ya ini untuk mengatur posisi kamera kembali ke posisi awal kita di keatas kita di kebawain dia akan kembali berputar kita keatas kamera akan kembali ke posisi awal seperti itu jadi jika ingin memutar kamera pastikan pan mode nya berada di posisi bawah nah posisi mode ini untuk menggerakkan kamera sedikit keatas nah untuk scroll yang ada di sebelah sini ini berfungsi untuk mengatur pergerakan kamera ke bawah dan keatas nah pada remote bagian kanan disini terdapat tombol aux ini berfungsi saat kita menggunakan headset ini ada obstacle ini berfungsi untuk mengaktifkan sensor yang ada pada drone telepon H seperti ini oke nah di sebelahnya disini ada flag mode ada smart untuk polomi angle untuk manual sedangkan home untuk back to home seperti itu nah di atasnya terdapat pengaturan landing gear ini untuk menggerakkan kaki-kaki drone telepon H untuk mengetes landing gear kita bisa balikan drone seperti ini agar landing gear dapat bekerja nah sekarang kita coba untuk menghidupkan motor dengan cara menekan tombol start stop di sini di sini star stop tidak dapat digunakan karena kita berada di dalam ruangan dan tidak mendapatkan GPS jadi caranya adalah kita nonaktifkan GPS terlebih dahulu untuk kita bisa gunakan drone nah disini juga kita bisa mengetel lampu ya apakah lampu ingin digunakan ataupun dimatikan dengan klik add switch seperti ini maka lampu akan mati dan membaling-balingnya kita hidupkan lagi seperti itu oke sekian dari saya dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih